Halo semua, baik kita general reading lagi ya teman-teman Selamat datang, selamat bergabung, selamat hadir di channel saya Kita bergeneral reading lagi dengan tema Kapan dia datang? Mungkin bagi beberapa teman-teman semua Mungkin saat ini lagi menunggu seseorang dan Kamu itu kayak gak tau kejelasan atau kabarnya Apalagi terpenting Tepatnya kapan itu dia datang, kamu mungkin beberapa belum tau Mungkin beberapa disini random ya Datang seseorang ini bisa jadi yang pasangan Bisa jadi yang menanti pacar Bisa yang menjadi menanti jodoh dan lain sebagainya Jikalau hasil readingan ini nanti cukup bermanfaat untuk teman-teman semua Saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe Like, komen, dan share Dan bagi teman-teman semua yang ingin Personal reading dengan kami Kalian bisa hubungi nomor whatsapp kami Yang berada di bawah deskripsi video ini Kapan dia datang? Ini ulasan yang baris di atas Ini kayak ulasan ya Ulasan dari apa yang kamu alami Nanti kalau dari kelima kartu ini Saya bacakan itu cukup kena di hati kamu Atau cukup kena di Keseharian kamu Kurang lebih energi yang di bawah ini Yang akan menjawab Atas kersahan Kapan dia datang? Kurang lebih seperti itu ya dengan temanya disini Baik Ini cukup jelas ya Bagi kamu Yang menunggu Seseorang ini datang ke kamu Dalam kondisi ya Ini kamu saat ini dalam kondisi Benar-benar lelah Benar-benar capek Overthinking Beban berat Mungkin bagi kalian yang ditanya kapan nikah Bagi kalian yang Yang apa ya Benar-benar kayak nunggu seseorang Nunggu someone Ini benar-benar kamu alami Kamu overthinking dengan kondisi kamu saat ini Kamu merasa insecure dengan segala sesuatu yang kamu lakukan saat ini Karena saya melihat beberapa yang sudah kamu lakukan Itu kayak versi kamu sekali lagi ya Kamu itu sudah segala cara Karena kamu sudah berupaya untuk Sesegera mungkin Mendatangkan seseorang ini Atau mendatangkan energi sedia ini Entah dari doa Entah dari effort kamu Dan lain sebagainya Tapi sampai detik ini Itu kayak gak kunjung datang Atau belum datang Dan besar kemungkinan beberapa dari energi kamu semua Itu kayak berharap Dalam kondisi dan keadaan kamu saat ini Itu kayak Bisa ada perubahan gitu Keberuntungan berpihak kepada kamu Kurang lebih seperti itu keinginan Intinya berat lah Lelah Capek Dan kayak Apa ya Mungkin Sampai pola tidur kamu itu terganggu Dengan keadaan yang sudah kamu alami Selama ini Menunggu atau menanti Seseorang ini Saya melihatnya seperti itu ya Beberapa Kamu kayak Sesegera mungkin Ingin merubah keadaan kamu Capek Mudah-mudahan capek lah Saya melihat Ini ulasannya kayak gini Overthinking Stress Kayak beban berat Hari-hari kamu bisa dibilang kayak Gak menyenangkan lah Karena Lagi menunggu seseorang ini Berharap seseorang ini Datang dan kamu gak tau Kapan seseorang ini datang Kapan seseorang ini dihadirkan Baik Jawabannya untuk kartu yang di bawah ini Jadi kayak gini Memang sulit ya Ini kayak sudah garis Atau sudah memang real Perjalanan takdir kamu Hanya Tuhan yang tau Mungkin bagi kami Sebagai tarot leader Hanya bisa Memprediksikan Atau menarik energi Sebagiannya Gak bisa full Karena jawabannya disini cukup jelas Ini semua sudah Semesta yang handle Jadi gini ya Di posisi kamu Saat ini Misalnya kamu capek lelah dan lain hal Manusiawi dan wajar Karena saya melihat memang Track record kamu sebelum ya Sangat sulit Untuk bertemu dengan seseorang yang tepat Menunggu hadirnya Seseorang yang pas Dan kamu nunggu kapan Dia datang ke Kehidupanmu Saya melihat disini Datangnya dia itu Kayak gak instannya Mungkin cukup memakan Waktu lama Di saat kayak gini Di saat kondisi jiwa Batin dan fikiramu Sudah mulai tenang Sudah bisa Menyatu dengan sebuah kondisi Bahasanya sudah menyatu Bisa menyatu dengan alam Itu nanti Kalau kamu gini Jawabannya ada dua Kalau kamu fokus Terus nunggu Terus Akan lama Tapi kalau kamu itu Berproses ya Intropeksi diri Kalian berbenah Dalam diri kamu Itu akan mempercepat Dengan secara tiba-tiba Nanti Dia bisa dihadirkan Atau dia bisa datang Dengan sesegera mungkin Opsinya cuma dua Disini Kalau kamu Sekali lagi Kalau kamu Bisa Tapi kalau saya lihat Trian tetanya disini Jatuhnya Fokus ke Yang pertama Yang datangnya itu Dia itu lama Karena apa Karena saya melihat disini Yang sudah kalian lalui Sampai detik ini Itu kayak melelahkan Overthinking Selalu fokus Dengan seseorang itu Fokus dengan satu tujuan itu Ini buru-buru Kalian bisa berdamai Dengan diri sendiri Untuk melupakan Harapan kamu ini Supaya Kapan dia cepat datang Itu menghilang-hilang Dari pikiran kamu Itu aja sulit Apalagi kamu kayak Bener-bener kayak Pasrah Berdamai dengan alam Kamu kayak ngalir Beberapa Sembari Ya ada effort Tapi gak Gak terlalu berharap besar Itu kayak sulit Ke arah situ Sedangkan kamu harus tahu Kita hadir di dunia ini Apa kita dulu yang nge-list Saya mau dilahirkan disini Saya mau lahir dari orang tua ini Kan enggak Semua dari kehendak Tuhan Begitu juga kehidupan kita Untuk energi masa depan Janganlah kita terlalu Mengkhawatirkan sesuatu yang Sebenarnya itu kayak Kita gak tahu loh Apa yang kita pikirkan ini Bahkan terjadi atau enggak Apa yang kita khawatirin ini Terjadi atau enggak Kita kan gak pernah tahu Makanya kita harus Positive thinking Dengan Siapa yang menciptakan kita Kalau saat ini Mungkin beberapa kita di uji Yakin lah One day Pasti kita diberikan Sebuah Jawaban atau keberhasilan Dari ujian yang kita alami Atau yang kita lalui Kurang lebihnya seperti itu Jadi Yang lebih tepat disini Kalian ya fokus dengan tujuan kamu Jangan terlalu berharap berlebihan Ya setidaknya Kamu sudah berusaha Selepasnya Kalian pasrahkan kepada sang pencipta Oke baik Saya ucapkan terima kasih banyak Selamat menikmati